Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 34 bagian B Bekerjalah dengan seorang teman sekelas kamu, jadinya kalian itu berdua ya Untuk melengkapi lembar kerja 1.15 ini berdasarkan pada teks 1.1 Jadi berdasarkan teks 1.1 yang ada di halaman 33 Yaitu nama, disini ada namanya siapa? Sebutkan namanya si galang, hobinya adalah fishing ya Frekuensinya itu once a week Kemudian tools needed, benda apa, alat-alat apa saja yang dibutuhkan Yaitu fishing rod, bucket, dan sebuah fishing net Kemudian nama, yang kedua namanya si monita Hobinya adalah membaca novel, reading novels Frekuensi twice a week, dua kali seminggu Alat yang dibutuhkan itu sebuah novel Kemudian nama yang ketiga adalah si Andre Disini Andre, hobinya adalah mobile gaming Frekuensinya every weekend ya Every weekend dia lakukan Tools needednya, alat yang dibutuhkannya adalah smartphone dan internet connection Kemudian setelah si Andre, ada ibu posma Ibu posma dan sinta ya Hobinya adalah playing badminton Frekuensinya Sunday morning disini Tools needednya adalah raket dan shuttlecock Nah, raket dan bola bulu itu Itu untuk worksheet 1.15 Kemudian jawablah pertanyaan yang bagian C Jawablah pertanyaan berdasarkan teks satu-satu lagi Yaitu di worksheet 1.16 ya Siapa yang suka bermain badminton? Jawabannya adalah ibu posma dan sinta Kemudian nomor dua Seberapa sering wanita membaca novelnya? Yaitu dia membaca twice a week ya She reads novel twice a week Nomor tiga Alat-alat apa yang galang butuhkan untuk pergi memancing? He needs to bring a fishing rod A bucket and a fishing net Jadi dia butuh alat pancing Sebuah ember dan net untuk menangkap ikan Kemudian nomor empat Sebutkan orang yang melakukan hobinya di luar ruangan Yang harus dilakukan di luar ruangan Tidak bisa di dalam ruangan Yaitu galang yang hobi mancing Ibu posma dan sinta yang berhobi Badminton Kemudian nomor lima Sebutkan hobi yang mendukung kesehatan fisik Yang mendukung kesehatan fisik Hanya satu ya Yaitu badminton Nah itulah untuk worksheet 1.16 Nah pada kali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa